Pemirsa dalam rangka implementasi program Santri Kebumen Sehat dan Berkah atau Sibusah, Bupati Kebumen melaunching pos kestren atau pos kesehatan pesantren. Layaran kesehatan ini khusus bagi para santri yang tinggal di Pondok Pesantren. Ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Kebumen Arief Sugianto di Pondok Al-Kahfi, Somalangu, Desa Sumberdadi, Kecamatan Kebumen, pos kestren sebagai bentuk program Santri Kebumen Sehat dan Berkah Resmi Beroperasi. Arief Sugianto menjelaskan diluncurkannya program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan para santri sehingga terwujud Santri Kebumen yang bersih dan sehat. Pos kestren akan dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan tenaga medis serta pendampingan dari puskesmas. Program sekaligus sebagai sarana edukasi para santri untuk mendeteksi penyakit secara dini hingga penanggulangannya. Di sini para santri juga bisa dengan mudah melakukan konsultasi kesehatan. Selain itu pemerintah juga akan menyiapkan kendaraan layanan kesehatan untuk menjangkau Pondok Pesantren yang belum dilengkapi dengan program tersebut. Hari ini launching program Sibusa, Santri Kebumen Sehat dan Berkah, bagaimana pelayanan kesehatan hadir untuk para santri. Jadi tenaga kesehatan beserta alat kesehatan ini hadir ke Pondok Pondok Pesantren. Jadi besok ada kendaraan yang mengontrol kepada kesehatan santri di Pondok Pesantren yang insya Allah akan disiapkan dua. Contohnya di sini gini, yang pos-pos seperti ini. Tentunya di Pondok Pesantren, di situ yang santrinya cukup banyak. Kemudian yang lain akan ditopang menggunakan kendaraan yang keliling. Dari Kebumen Paryanto Bayimastidi melaporkan.